Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Injil Yohanes Fasal 1 ayat 6 sampai 8 dan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 19 Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam, Dan orang-orang lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia, dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang, dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang burun, luruskanlah jalan Tuhan, Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, Mengapakah engkau membaktis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, Aku membaktis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri. Dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku, membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Hal itu terjadi di Bethania yang diseberang sungai Yordan, Di mana Yohanes membaktis. Demikianlah Injil Yesus Kristus, Berbahagiaan mereka yang mendengar firman Tuhan, Dan yang memeliharanya, Maranatha. Jangan lupa, Maranatha, 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 Maranatha. Jemalat yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Memasuki Minggu Advent yang ketiga ini, Kita kembali diajak untuk mengingat, Siapakah Yohanes membaktis itu? Masih ingatkah saudara? Anak siapa Yohanes membaktis itu? Anak siapa? Anak Elizabeth? Ayahnya? Sabar ya? Agak kurang sempurna. Ayahnya adalah Imam. Betul ya? Imam Zakaria. Ibunya Elizabeth. Kalau kita diingatkan kembali kepada Elizabeth, Apa yang istimewa pada dirinya? Apa yang istimewa pada diri Elizabeth? Ya, seorang ibu yang memasuki pernikaman, Untuk sekian waktu lamanya, Yang mendapatkan dirinya adalah seorang wanita, Wanita, Mandul. Artinya tidak mungkin punya anak, Mau diapakan pun tidak mungkin punya anak. Tapi ternyata, Di balik kemandulannya itu, Ada rencana Allah yang mulia. Tepat pada waktunya, Allah menjawab doa Imam Zakaria, Yang mengharapkan untuk mendapatkan keturunan. Dan pada saat itu, Hamillah Elizabeth, Dan ia melahirkan seorang anak, Yang kemudian diberi nama, Yohannes Pembaptis. Dan kalau kita kembali mengingat, Apa yang dicatat di dalam pembacaan Alkitab, Kita yang sengaja, Harisai dua kali mengucapkannya, Dikatakan Yohannes Pembaptis itu, Adalah, Jemaat menyimak tidak ya? Di dalam Yohannes pasal satu, Ayat yang ke enam, Dikatakan, Datanglah seorang yang, Datanglah seorang yang, Diutus Allah. Ini penting. Datanglah seorang yang, Diutus Allah. Jadi Yohannes Pembaptis itu, Sudah hadir ke dalam dunia, Melalui ibu Elizabeth, Setelah kemandulannya, Yang begitu panjang dan lama, Yohannes Pembaptis lahir, Yohannes Pembaptis lahir, Sebagai orang yang, Diutus Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kalau Yohannes Pembaptis itu, Haris di dalam dunia ini, Diutus Allah, Saudara dan saya, Haris di dunia ini, Diutus Allah, Atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.